Ada satu nasihat dari Habib Ali Habshi, pengarang maulid Simtudurur. Beliau mengatakan, Jika satu harapan, satu cita-cita, satu impian terhalang, ingin beli mobil, ingin beli rumah, ingin menikah, ingin pekerjaan yang lancar, ingin kesehatan yang baik-baik saja, akan tetapi kena cobaan seperti sekarang. Kita nggak bisa keluar untuk bekerja, kita nggak bisa sobahkan untuk tarawih pun di beberapa kota di negara Indonesia ini dilarang. Kita tahu sendiri bahwa di Makkah dibatasi dengan seperti itu. Ketahuilah bahwa nggak mungkin Allah memberikan sesuatu itu tanpa ada hikmahnya. Semua yang diberikan oleh Allah, hikmah-hikmah yang ada di atas bumi ini, pasti adalah yang terbaik dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang pernah mengucap di dalam hati mereka, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga ada satu saat Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ajaban diambil mu'min, saya sangat terpukau, sangat memukau kahanan atau satu status bagi orang muslim atau seorang mu'min. Cobaan bagi mereka adalah baik, nikmat bagi mereka juga baik. Bagaimana mungkin ya Rasul, cobaan bagi mereka, mengangkat derajat mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ingin mengangkat derajat hambanya, sering di cara Allah untuk mengangkat hambanya, akan tetapi si hamba tadi nggak nyadar bahwa Allah ingin mengangkat derajat si hamba tersebut. Sehingga diberikan cobaan oleh Allah supaya dia bersabar dan setelah itu Allah punya alasan untuk mengangkat dia mencapai satu derajat tertentu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja melakukan apapun yang Allah inginkan akan tetapi tetap Allah menginginkan adanya proses di sana. Seperti Nabi Adam alaihi salam ketika diperintah oleh Allah, ketika akan dicipta oleh Allah, Allah mengatakan kepada para malaikat sebelum dicipta Nabi Adam, Allah mengatakan ini ja'ilun fil'arti khalifah. Saya akan menjadikan di atas bumi seorang khalifah. Siapa ini khalifah? Orang yang membawa syariat saya untuk disebarkan di seluruh bumi. Maka Allah yang mengatakan seperti itu, akan tetapi Allah nggak langsung nurunkan Nabi Adam ke atas bumi, tapi Allah mau dengan satu proses. Sehingga terjadilah proses Nabi Adam makan buah dan akhirnya diturunkan. Kenapa Allah nggak nurunkan langsung aja ke bumi? Karena Allah mintanya begitu. Karena Allah itu mintanya ada proses. Dan kita diberi cobaan seperti ini jauh lebih ringan dari beberapa cobaan yang ada pada orang-orang di zaman dahulu. Dimana Nabi Muhammad s.a.w. yang dari urusan ibadah lebih baik dari kita, yang ikhlasnya lebih dari kita, yang sabarnya lebih dari kita, yang sholat malamnya hingga kakinya bengkak, hingga di dalam sebuah syair dikatakan, Untuk urusan syukur, beliaulah yang paling tahu caranya bersyukur kepada Allah. Ketika beliau berdiri hingga bengkak kedua kali beliau. Dan beliau senantiasa dalam keadaan berpuasa, sunnah-sunnah maksud saya, karena Ramadan udah pasti itu sesuatu yang wajib. Puasa sunnah sering dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Padahal beliau sudah diangkat di derajat yang tinggi oleh Allah. Masih mendapat cobaan dilempari batu di to'if. Masih mendapatkan cobaan dikejar-kejar mau dibunuh. Masih diberi cobaan diberi racun oleh orang-orang ketika beliau datang di Khaybar. Masih diberi cobaan macam-macam. Dalam rumah tangganya juga ada sedikit permasalahan dengan beberapa istri beliau saat itu. Anak-anak beliau tidak ada yang sampai urus akil balik. Tidak ada yang sampai besar. Anak beliau baik Qasim, Abdullah, Ibrahim ketiganya meninggal ketika masih kecil. Bahkan anak beliau yang bernama Ibrahim ketika meninggal, Rasulullah s.a.w. mengatakan ke jenazahnya, وَإِنَّا عَلَا فِرَوْكِكَ يَا إِبْرَوْهِمَ لَا مَحْزُونَ وَلَاكِنْ مَنَا قُلُوا إِلَا كَمَا قَوْلَهُ صَبِرُونَ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُونَ Sebenarnya dengan perpisahanku dengan engkau, kita sedih ya Ibrahim anakku. Kita tidak akan mengatakan sesuatu atas cobaan yang kita dapat, kecuali seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang sabar, maka beliau pun mengatakan رسول yang semulia itu diberi cobaan yang jauh lebih berat dari kita. Maka saya berharap, saya pribadi, karena saya juga pasti kena dampak dari corona ini, dan juga semua teman-teman yang menyaksikan video di Saling Sapa ini, semua yang melihat dan semua yang merasa cobaan ini, saya berharap agar Allah bisa memberi kekuatan kepada kita, dan saya berharap agar semuanya segera diangkat oleh Allah, dan kita dijadikan orang yang lebih baik dari Allah. Kita husnudun kepada Allah karena Rasulullah SAW bersabat di dalam sebuah hadir kudsi, Ru'ahul Bukhari wa Muslim, saya tergantung bagaimana hamba saya untuk berperasangka kepada saya, maka hendaknya mereka berperasangka apapun kepada saya, mumpung lagi dalam keadaan diberi cobaan oleh Allah, perbaiki husnudun kita kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan memberi yang lebih baik setelah adanya pandemi ini, insyaAllah Allah akan memberikan sesuatu yang sesuai kita husnudunkan. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV